Selama pandemi yang telah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir, segala aktivitas di luar rumah dan kegiatan sosialisasi dengan orang lain makin terbatas. Di satu sisi, pembatasan ini bisa menjadi kesempatan untuk membenahi perencanaan keuangan. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk perlahan-lahan membenahi pengaturan keuangan, yaitu yang pertama adalah susun anggaran pengeluaran. Seringkali pengaturan keuangan yang kurang baik disebabkan individu tersebut tidak memiliki anggaran pengeluaran, sehingga aliran dana keluar tidak terkendali. Di kondisi saat ini, inilah waktu yang tepat untuk mulai menyusun anggaran pengeluaran, agar pengaturan keuangan lebih efektif. Yang kedua, lunasi hutang dan cicilan konsumtif. Apabila saat ini pendapatan kita masih dalam keadaan normal, maka momen pembatasan sosial saat ini adalah saat yang tepat, agar kita dapat melunasi hutang dan cicilan konsumtif. Momen pembatasan sosial saat ini membuat beberapa pos pengeluaran dapat ditekan, dan membuat ada kelebihan dana yang dapat dialokasikan untuk melunasi hutang dan cicilan konsumtif terlebih dahulu. Yang ketiga, mengubah gaya hidup. Gaya hidup konsumtif yang berlebih, dan bahkan cenderung membuat hutang pribadi meningkat, dapat membuat pengaturan keuangan menjadi kacau balau. Ketika pembatasan sosial sedang dilakukan seperti saat ini, perlahan-lahan kita dapat mengubah pola gaya hidup yang akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan kita ke depannya. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai momen pembatasan sosial untuk memenahi pengelolaan keuangan. Semoga bermanfaat, dan salam investasi! Terima kasih telah menonton!